Peserta diri yang terkasih, mari kita tinggalkan segala aktivitas kita, kita tunduk dan menutup mata, kita membiarkan diri kita sendiri bersama Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh dengan tema, Serahkanlah Setiap Rencana Hidupmu Kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Guru, Pegawai, dan Anak-anak yang terkasih, Serahkanlah Setiap Rencana Hidupmu Kepada Tuhan. Inilah tema yang dapat kita renungkan pada kesempatan pertama di awal semester genap di tahun 2024. Tak terasa sudah delapan hari kita berada di tahun 2024. Kita perlu bersyukur bahwa keberadaan kita di tahun 2024 ini oleh karena rencana kehendak dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Guru, Pegawai, dan Anak-anak yang terkasih, melalui tema ini, kita diajak untuk menyerahkan semua rencana hidup Kepada Tuhan, Sang Penyelenggara Hidup di dunia ini. Sebab sudah setahun kita lalui. Melalui renungan ini, kita diingatkan untuk selalu menyerahkan seluruh rancangan hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwasannya, walaupun kita merencanakan sesuai dengan keinginan kita, Namun penyelenggaraan Tuhan tetaplah yang terbaik. Sebagai umat beriman yang dikasih Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita lalui Selama setahun yang lalu, 2023. Telah banyak peristiwa yang kita lalui, suka dan buka, kejatuhan dan kebangkitan, dan berbagai dinamika yang ada Dan berhasil kita lalui, maupun masih ada, tunggakan untuk kita selesaikan di masa mendatang. Kini kita sudah berada di tahun 2024, dengan penuh ceria, suka cita, dan harapannya dipenuhi doa dan kedamaian. Di tahun 2023, kita menyadari bahwa masih banyak hal yang belum selesai. Masih ada pekerjaan, harapan, dan berbagai hal yang masih menjadi P.E. besar untuk kita di tahun 2024 ini. Kita perlu menyadari bahwa tak ada yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan dan kerindaknya. Di tahun yang baru ini, banyak rencana yang akan kita susun dan persembahkan dalam doa untuk mengisi tahun yang baru 2024. Walaupun banyak rancangan kita, namun rancangan Tuhan akan tetap yang terbaik. Oleh karena itu, kita serahkan semua rencana dan rancangan hidup kita di masa yang baru, tahun yang baru, yakni tahun 2024, hanya kepadanya. Kita hanyalah makhluk lemah, yang mana kita perlu serahkan semua rancangan yang kita buat kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwasannya, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Bukan menurut keinginan kita, melainkan menurut kehendak Tuhan sendiri. Maka dengan demikian, kita perlu percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semua menyerahkan hidup kita, jiwa dan raga kita, serta impian kita kepada Tuhan. Sebagai umat beriman, kita semua diajak untuk selalu menjaga perdamaian. Mulai dari dalam diri kita dengan Tuhan, dalam keluarga kita masing-masing, keluarga besar SMA Negeri 5 Kupang, Sampai pada lingkungan komunitas hidup kita, sebab perdamaian tidak akan ada jika kita sendiri tidak bisa mewujudkannya. Salah satu hal yang paling utama dalam kehidupan kita adalah menjaga perdamaian hati kita dengan Tuhan. Dengan menjaga perdamaian antara kita dengan Tuhan, maka dunia dan sesama pun akan dengan sendirinya tercipta perdamaian. Selamat memasuki dan mengisi tahun baru 2024 dengan segenap jiwa dan raga dan dengan segual tenaga untuk mencapai impian dan harapan kita, baik perorangan maupun kelembagaan SMA Negeri 5 Kupang. Semoga Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.